Pelantikan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih di 24 Kaupaten dan Kota di Sulawesi Selatan usai dilakukan KPU Sulsel pada 24 Juni 2024 lalu. Total ada lebih dari 25.400 Pantarlih yang dilantik dan akan bekerja untuk melanjutkan pemutakhiran data pemilih. Masa kerja para Pantarlih ini dimulai sejak dilantiknya 24 Juni 2024 hingga 25 Juli 2024. Untuk memastikan kesiapan para Pantarlih, mereka akan diberi pembekalan berupa bimbingan teknis tentang tata cara pencoklitan dan juga penggunaan aplikasi e-coklit. Perdanang pelantikan Pantarlih di 24 Kaupaten dan Kota itu jumlahnya 25.420 personil Pantarlih di 24 Kabupaten dan Kota. Jadi hari ini semua PPS di 20 ribuan PPS di Kota Makassar, di Prof. Sulawesi Selatan itu melakukan pelantikan kepada Pantarlih. Jadi ada yang mereka semua dilantik di kelurahannya masing-masing. Nah setelah itu mereka apel, ini apel ada dua titik, entah di titik kecamatan atau di Kabupaten-Kotanya, di KPU Kabupaten-Kotanya. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini kita sudah mulai coklit serentak untuk memutakhirkan data persiapan untuk Pilkara 2024.